Halo sahabat ikan, ketemu lagi di BaruFish Channel Thank you udah ngeklik video ini Dan di video kali ini gue akan kasih update ke kalian Catfish-catfish monster Tapi saya masih segini Segini, segini, segini Ini semua Apa ya bilang ya, monster kecil Kayak dua kata lucu itu Nggak nyambung ya kan Kayak, ah apa ya Dia masih kecil-kecil tapi ukurannya bisa gede lah Ini salah satu jenis catfish yang kalian tunggu-tunggu Beberapa ada jenis yang medium Tapi kita bahas yang medium dulu bener Nanti yang maksanya bisa sampai meter-meteran Kita taruh dia terakhir Oke, daripada gue bacot mulu Kita langsung ke ikan yang pertama Let's go Masuk catfish kecil-kecil Ini ada Tigrinus catfish dari Peru Gue dapetnya Ukurannya kurang lebih 8-10 cm Dan sudah rekondisi air Indonesia Pakannya aja disini gue pakai ikan cere dulu Kenapa? Untuk memaksimalkan instinct predator dia Untuk berburu dan bikin power feeding Jadi badannya yang tadinya puasa cukup lama Ini kan ikan-ikan yang masih baby size ya 8-10 cm Itu kekurusan lah bahasanya Kalau udah masih kecil terus dipuasain Datang ke sini Ini pertamanya jangan langsung kita power feeding Karena apa? Nanti pencernaannya kaget dan biasanya bloating Yang gue lakukan adalah pertama Kasih pakan secukupnya dulu Di 1-2 hari pertama Baru mulai start power feeding Dengan pastikan kalian menjaga kualitas air Oke? Tips and tricknya kan yang kalian tunggu-tunggu Nih, lu bayangin 64 ekor tigrinus Mereka pipis berak aja Amoniaknya udah berapa banyak Ya kan? Belum lagi ikan cere-cere kecil-kecil ini Yang mungkin ribuan dan gak kehitung Nih, pakai ini Stress guard Ini waktu dari pertama datang Gue udah pakai ini Kalian udah tau Udah gue bawelin Berkali-kali kalian harus beli ini Nah yang kedua untuk ngatur Amoniak Angka-angka amoniak Kalian pakai system prime Kalau pakai stress guard aja Boleh gak bang? Ritz, boleh Yang penting kalian minimal punya Di rumah satu produk sikem Terserah kalian Pokoknya gue udah jelasin Berkali-kali di video gue Mau kalian pilih yang mana Nah ini versi pedagang ya Gue perlu banget Jadi gue beli yang gede Gak usah Kalian beli yang kemasan Ngemasan segini aja Pokoknya yang penting kalian punya Demi apa? Demi keberlangsungan hidup ikan kalian Itu enggak Bukan demi gue Enggak, enggak, enggak Belinya di toko ijo Toko oran Terserah Pokoknya yang reviewnya bagus Kalian klik beli Kalian stokin satu atau dua Di rumah kalian Bentar gue naruh dulu Lumayan berat tadi nenteng-nentengnya Oke sahabat ikan lanjut Kita ke review Ikannya Ukuran 8-10 cm ini Garis-garis si zebrinanya Eh kok zebrina Tigrinus Garis-garis si tigrinusnya Belum terlalu gitu kelihatan Lele ungu ini memiliki Maksimum size Sampai 50-55 cm Bahkan beberapa Yang gue liat di area Amerika Selatannya sana Itu ada yang sampai 75 cm Gue enggak tahu bener Enggak tahu enggak Karena kebanyakan ikan ini Adalah ikan konsumsi Jadi memang harusnya Size-nya bisa gede Cuma di Indonesia Dapet size 40 cm up aja Udah Top Malkotop banget Salah satu Lele medium size Yang gampang dipelihara Cocoknya bareng apa? Sama full tour catfish Ukurannya kurang lebih sama Full tour catfish juga Cuma 45-55 cm Jadi maksimum size-nya Itu masih sangat oke Dan Apa ya Predikat lele sultan itu Paling melekat sama Si tigrinus catfish ini Bukan sama lele-lele lain Ya gue juga enggak ngerti Kenapa Cuma disini Gue hanya menyediakan Apa yang kalian request Di video kemarin Contoh gedenya Bakal seperti ini Ukurannya kurang lebih Yang tadi gue bilang ya Mungkin ya 55 cm udah top markotop lah Kalau di Indonesia Tapi kalau di tempat sananya Mungkin bisa lebih Gue enggak tahu Pokoknya ini ready Mumpung harganya masih sangat terjangkau Karena masih baby size Buruan kalian cek Kalau enggak Gue power feeding dulu Berarti cerai gue berapa 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 Ya pokoknya naik lah Pokoknya Ayo kita keikan yang kedua Medium catfish Berikutnya gue ada Granulosus catfish Disini ready ukurannya 8-10 cm Dengan diet cacing beku Atau pelet Gue gabung Gue konteng sama pemakan pelet Dan cacing beku lainnya Yaitu big head carp Kalian ingat kan Pernah gue update Waktu itu ukurannya 7-8 cm Sekarang udah 15-17 cm Nih mumpung ada Toknya sisa 20 ekoran Kalau yang big head Granulosusnya masih ada Sekitar 30 ekoran Medium size juga Maksimum size-nya Cuman di 70 cm Beda sama sodara deketnya Yang oksidoras nigri Itu bisa sampai 1,2 meter Setahu gue Dia punya sodara akrab Yang ukuran yang mirip-mirip Yaitu Megalodoras Irwini Irwini itu tadi ada di bawah Nanti pokoknya gue review Bareng aja ya Karena cara rawatnya sama Pertumbuhannya kurang lebih sama Dan maksimum size-nya juga sama Irwini juga kurang lebih 70 cm Dan merupakan lele Yang gampang untuk kalian pelihara Dari versi pakan Kualitas air Itu air jorok Nggak bisa dibilang juga ya Ntar kalian salah ngertiin sih Ya inilah Kayak kalian lihat Aquarium gue masih ada lumut-lumutnya Itu nggak ada masalah sebenernya Ke mereka Filtrasi Yang penting biologisnya cukup Memenuhi untuk biolognya Mereka nggak cengeng Bukan tipikal Lele yang Toto sakit Toto sakit Bukan Jadi tergolong jajanan awet Dengan harga yang Cuman 400 ribu Di ukuran 10 cm ini Dua-duanya ya Kalian bisa cek langsung Mumpung stoknya ada Karena cuman stoknya kurang lebih 30 ekor di tiap jenisnya Oh iya Sedikit informasi Ada juga satu lagi Keluarga Sentodoras Brasiatus Itu masih ready Di body fish Ukurannya kurang lebih 33-35 cm Ikannya bakal kayak gini Sisa dua ekor Dan itu merupakan Salah satu keluarga Doras-Doras Dan yang paling langka Setelah Lito Doras Kenapa? Karena Lito Doras Udah beberapa kali Masuk ke Indonesia Tapi Sentodoras Brasiatus Itu baru sekali itu Jadi ikannya sisa dua Cuman kelemahannya Sentodoras Brasiatus Adalah maksimum size-nya Yang cuman sampai 45 cm Maksimum size-nya Jadi yang stok di gua itu Udah hampir maksimum Nah gak bisa nemenin temen-temennya Yang kurang lebih Sampai 70-80 cm Kayak Lito Doras Itu bisa Sampai 70-80 cm Granulosus Bisa Megalodoras Irwini Bisa Bahkan Oksidoras Nigger itu lebih Jadi ini Lele-lele medium size Yang lagi ready Di body fish Disini ada Granulosus Ada Irwini catfish juga Mumpung kalian gak punya Koleksi ikan bawah Salah satu pilihannya Yang medium size dan gak ganggu Ikan lain Dua jenis ini Oke Kita ke ikan berikutnya Update singkat Soalnya udah pernah 2-3 video yang lalu Gua baru bahas Full tour catfish Adalah Lins catfish KW Yang maksimum size-nya Sekitar 45-55 cm Saja Salah satu catfish favorit gua Kenapa? Karena dia rajin berenang Dan rajin muter-muter Kayak lins banget ini mentalnya Pakan gampang gak milih Lebih suka Menurut pribadi gua ya Mereka lebih suka hidup berkoloni Dibanding sendiri Kalau lins kan Biasanya sendiri itu satu tank Kalau ini lebih baik 3-5 ekor satu tank Kenapa? Makannya lebih rakus Maksimum size-nya Gak gede-gede banget Yang tadi gua bilang Medium size catfish Cocok buat kalian yang Suka bermasalah Dengan catfish yang diem Ya gimana ya? Lele kan emang begitu ya Maksudnya karakteristik lele ya Pendiam Ya cuman ini sedikit Anomali aja Di full tour catfish ini Merupakan lele Paling menyenangkan Versi gua Jadi mumpung stoknya masih ada Ini agak gede nih 12-14 cm Kalian bisa dapetin Di harga 750 ribu aja Mumpung belum gede Karena kalau udah gede Ya kalian tau sendiri lah Biaya pembesarannya Ini udah kita bahas Jadi gak usah kita bahas Panjang-panjang Kita kedua ikan Yang paling kalian tunggu-tunggu Let's go Kalian bisa lihat Bener-bener monster kecil Piraiba filamentosum Salah satu jenis lele Yang maksimum size-nya Gak bisa diremehin 2,5 meter Jadi kurang lebih 2-2,5 meter Piraiba filamentosum Disini ukurannya 5 cm Coba lupanya 5 cm Makan udah rakus Nanti di zoom in sama sidik Untuk kalian bisa lihat Proporsi badannya Mereka pada udah sehat-sehat Udah gemuk-gemuk Makannya juga udah lebih stabil Salah satu jenis lele juga Yang kuat Karena apa ya Pertumbuhannya cepat Dan gak pilih-pilih makanan Kayak gitu Jadi ini diterangin aja Dia makan tetep makan aja Pokoknya gak rusuh deh Salah satu lele cantik Kenapa? Sungutnya panjang Tapi nanti kalau gede Biasanya sungutnya bakal Pada ilang-ilangan Seiring ya mereka nubruk lah Kena serokan lah Komteng lah Kurang lebihnya kayak gitu Mumpung masih ada Di size 5 cm Buruan Stoknya cuman 50 ekoran lah Kurang lebih Kayak gitu sahabat tiga Udah stabil Udah bisa kalian milikin Tapi Jangan dulu Buru-buru di komteng Ingat Size-nya baru 5 cm ini Karena kalau masukin yang gede Ntar takutnya Harganya udah 2 juta lebih Udah 3 juta lebih Takutnya Takutnya Agak keberatan buat kalian Nah kalau yang jajanan-jajanan Ramah di kantong gini kan Kesukaan kalian Buruan cek Kita keraja terakhir Sahabat ikan Sekitar 3 tahun lalu Terakhir gue pernah nyetok Ikan ini Adalah Fluffy Catfish Salah satu Apa ya kalau dibilangnya Moonlight Catfish Sahabat ikan Nah ukurannya disini 4-6 cm Cuman Kelemahan ikan ini Kenapa jarang ada di Indonesia Coba kalian komen Kalau kalian Masih punya Moonlight Catfish Di tank kalian Kalian komen di bawah Pasti gue jamin Gak ada yang punya Kenapa? Ringkih sahabat ikan Apalagi masih saiz kecil-kecil Kayak gini Ini lagi gue stabilin Mereka udah pada makan Masih gue full heater Kalau kalian lihat Jadi dalam tanda petik Masih extra handling Cuman gue mau update ke kalian Karena stoknya cuman dikit tuh 22 ekor Untuk satu Indonesia raya Dan cuman ada di Buddyfish Yah Kalau gue gak up Ini serba salah Ikannya memang masih belum stabil Cuman mungkin 2-3 minggu lagi Sudah stabil Kalau gue gak update Stok Kasian kalian yang nungguin Kalau gue update Stok Ya kalian tetap harus sabar Salah satu Little Monster juga Gue bilangnya Ukurannya cuman 4-6 cm Tapi maksimum saiznya Itu sekitar 2-3 m Kalian bisa cek Beberapa website Ngejelasinnya berbeda-beda Tapi Untuk sampai ukuran Di atas 30 cm aja Di Indonesia gak ada Mungkin adalah Satu-dua orang Yang hobis Entah jauh dimana Ternyata di kolamnya Masih ada nyelip Fluffy can catfish Salah satu jenis lelep platinum Paling cantik Paling cantik bener Kenapa? Karena ya memang warnanya Bener gitu Shiny platinum Udah gitu aja Kalian taruh di tank putih Dasar putih Dia kinclong sendiri Cuman ya itu Biasanya Kagetan Saiz gede dikit Gak nyaman dikit Ngehajar kaca Bak Jeding bibirnya Kayak bebek Nah kelemahan dia itu Jadi secara mental Ini perlu extra handle Emang jenisnya seperti itu Dan Sangat susah masuk ke Indonesia Jadi gue cuman punya 22 ekor Agak mahal Kalau yang ini Harus gue akuin Yang ini agak mahal Tapi semoga bisa memuaskan Nafsu hobis kalian Tentang catfish-catfish-an ini Ya? Itu aja Dari gue sahabat ikan Nanti di video selanjutnya Gue akan update Beberapa rare item Yang ada di body fish Mungkin gak bisa langsung Gue pejabarin satu-satu Karena ya deskripsinya Juga harus satu-satu Dan handlingnya Juga harus satu-satu Kurang lebihnya kayak gitu Sahabat ikan Jadi udah gue datengin Beberapa jenis catfish Yang bisa mencapai Size monster Maupun medium size Yang ada di body Itu aja Update stock Kali ini Nanti malam akan ada ikan Lagi yang turun Semoga Bisa gue konten-in Video unboxing-nya Oke Richie Budiman pamit Dan see you On my next video Bye-bye Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax